Pendekar Penyebar Maut Jelit 22 Sekalagi So Lian Chu menatap Pek Iliong Ong, karena sebagai orang yang hanya ikut menumpang perahu, gadis itu merasa tak berhak untuk memutuskannya. Sementara bagi Pek Iliong Ong sendiri masalah itu ternyata juga tidak terlalu dipikirkan benar. Mereka toh juga mau pergi ke pantai, apalagi perahu itu sebenarnya milik orang itu pula. Maka Ketua Aliran Mokaw itu juga balas menjura. Ahaha, perahu kamilah yang tuan tabrak tadi. Oleh karena perahu kami tenggelam, maka kami lalu memakai perahu tuan ini sebagai ganti. Maka tak usah sungkan-sungkan lagi, marilah sekarang kita bersama-sama ke pantai. Kebetulan kami ayah beranak ini memang mau pergi ke sana pula, orang tua itu berkata halus. Terima kasih, terima kasih orang yang basah kuyuk itu membungkukan tubuhnya berulang-ulang. Akulah yang bersalah karena menabrak perahu tuan, maka silahkan mengambil perahu ku ini kalau tuan suka. Begitulah, akhirnya Soe Lian Chu dan Pek Iliong Ong mendapatkan seorang kawan lagi dalam perjalanan mereka. Seorang kawan yang bersikap panah dan mencurigakan. Soe Lian Chu diam-diam memperhatikan orang itu dengan seksama, dari rambutnya yang digelung ke atas sampai pada dandanannya yang sederhana seperti seorang pengembara itu. Orang itu berusia kira-kira 32 atau 33 tahun. Tubuhnya hanya sedang-sedang saja, tapi tampak tegap dan cekatan, seperti layaknya seorang prajurit. Hanya yang amat mengherankan adalah gerak-geriknya yang kaku dan tegang seolah-olah sedang menghadapi bahaya besar. Berkali-kali orang itu menoleh ke belakang atau menghela nafas panjang, seakan-akan tidak sabar melihat jalannya perahu yang sangat lambat tersebut. Padahal perahu itu meluncur dengan cepat sekali ke depan mendahului yang lain-lainnya, sehingga kalau dipikirkan, keadaan perahu tersebut sudah amat berbahaya sebenarnya. Selain sewaktu-waktu dapat terbalik perahu yang berlayar di sungai saat itu pun bukan main banyaknya. Apalagi bila diingat bahwa perahu itu melaju tanpa penerangan sama sekali. Untunglah di langit tak banyak terlihat gumpalan awan, sehingga sinar bintang yang beribu-ribu jumlahnya itu dapat sedikit menyebab dirai kegelapan malam. Meskipun tak jarang mereka terpaksa harus menerima umpatan dan makian orang karena perahu mereka hampir menghantam atau menyenggol perahu lain. Untunglah Pak Iliongong benar-benar seorang jurumudi yang hebat dan pandai. Berkali-kali ketua aliran Mokaw itu dapat menyelamatkan perahu mereka dengan amat mengagumkan, sehingga di mata orang yang melihatnya seolah-olah orang tua itu memang benar-benar seorang tukang perahu atau seorang pelaut yang amat berpengalaman. Tanda seru. Padahal tidak demikian sebenarnya. Bagi yang memperhatikan tentu akan segera tahu bahwa tokoh puncak aliran Mokaw itu lebih banyak mempergunakan kesaktiannya daripada menggunakan keahliannya dalam mengemudikan perahu. Hanya saja care yang dipergunakan oleh tokoh sakti itu begitu halusnya sehingga jarang orang yang bisa menangkapnya, apalagi kegelapan malam itu amat membantu pula. Dan ternyata orang yang menumpang perahu mereka itu amat kagum pula melihat ketangkasan Pek Iliongong. Orang itu juga menyangka bahwa Pek Iliongong dan Soh Liancu memang benar-benar keluarga pelaut atau tukang perahu yang sudah sangat berpengalaman sekali. Ah, kalian ayah beranak ini memang betul-betul jagoan perahu yang hebat serunya gembira. Marilah. Kita tentu akan tiba di pantai tidak lama lagi. Dan aku, Oha, tiba-tiba dengan gugup orang itu mengawasi perahu besar di hadapan mereka perahu besar yang dinaiki oleh pemuda sastrawan dan sepuluh orang berperawakan tegap tangkas tadi. Eh, jangan terlalu dekat bila mendahului perahu itu. Menyisihlah agak jauh orang itu berseru kepada Pek Iliongong dengan tegang. Tentu saja Pek Iliongong dan Soh Liancu menjadi heran sekali. Tapi ketua aliran Mokau itu mengawalkan pula permintaan tersebut. Selain tidak ingin ribut-ribut dengan penumpang mereka, orang tua itu juga tidak ingin perjalanan mereka yang terbatas waktunya tersebut mendapat hambatan di jalan. Maka dengan tangkas Pek Iliongong membelokan ujung perahunya ke samping, sehingga perahu tersebut lewat pinggir sungai, jauh dari perahu-perahu itu. Tetapi di jalur tepi sungai ternyata lebih padat lalu lintasnya. Di situ banyak perahu-perahu besar kecil, maupun sampan-sampan layan, yang lalu lalang menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Memang arus di bagian tepi tidak begitu besar dan berbahaya seperti halnya di tengah sungai. Oleh karena itu untuk berjalan cepat di daerah yang padat itu terpaksa Pek Iliongong harus semakin meningkatkan kebolehannya dalam mengemudikan perahunya. Seperti seekor ular air yang berenang di antara daun-daun nilalang yang menjuat di permukaan air, perahu tersebut meluncur berlenggak-lengguk di antara perahu-perahu lainnya. Sepandai-pandai tupai melompat sekali waktu akan jatuh pula. Begitu juga halnya dengan Pek Iliongong. Meskipun sudah mengerahkan segala kehebatannya dalam mengemudikan perahu, ternyata dalam kepadatan lalu lintas di bagian pinggir sungai itu tetap saja ia menyerempet sebuah sampan kecil yang dikemudikan oleh seorang nelayan hingga terbalik. Hampir saja Soe Liancu menjerit. Begitu pula dengan penumpang mereka itu, Pek Iliongong secara reflek malah sudah bergerak mau menolong nelayan yang terjerumus ke dalam air itu. Tapi semuanya segera mengurungkan niat masing-masing. Mereka justru terngangam melihat reaksi nelayan yang terjungkal dari sampannya tersebut. Bagaikan seekor cengkerik meloncat, nelayan itu melenting tinggi ke atas dan berputar-putar sebelum akhirnya hinggap dengan enteng di atas perahu mereka. Sedikit pun tidak ada goncangan ketika kaki orang itu mendarat di atas perahu mereka yang melaju pesat. Soe Liancu dan Pek Iliongong sampai melonggo saking kagetnya meskipun dasar dari kekagetan mereka masing-masing sangat berbeda. Soe Liancu merasa kaget karena sekali lagi dia menyaksikan sebuah pertunjukan ginkeng yang maha hebat dari seorang nelayan di sungai Wongho sehingga gadis yang juga tumbuh dari keluarga sakti menjadi heran pula dibuatnya. Gadis itu benar-benar tak habis mengerti mengapa di dunia ini ternyata banyak orang yang mempunyai ilmu mengentengkan tubuh yang sangat hebat. Pertama kali ia melihat kedasyatan ginkeng ke simsiau hiap. Kemudian yang kedua kali ialah tokoh aneh yang bergelar Hek Engcu. Selanjutnya berturut-turut ia menyaksikan kehebatan ginkeng put jin keng cin jin dan Pek Iliongong. Sekarang di atas sungai ini lagi-lagi ia melihat nelayan melompat berputar-putar tinggi di udara seakan-akan seekor burung terbang saja. Sedangkan Pek Iliongong merasa kaget karena tokoh puncak aliran Mokau itu segera mengenal gaya loncatan dari nelayan tersebut. Gaya meloncat seperti yang dilakukan oleh nelayan itu amat sangat dikenalnya karena gaya tersebut adalah ksiri gaya Pek Ingin Kang warisan Bu Engsin Yok Ong gurunya. Tapi Pek Iliongong tidak segera dapat mengenali siapa adanya nelayan yang mahir Pek Ingin Kang itu, karena nelayan yang berdiri beberapa langkah di depannya itu menutupi kepalanya dengan caping lebar sehingga sinar bintang tak dapat mencapai wajahnya yang gelap itu. Kau siapa Pek Iliongong menyapa dengan hati-hati. Nelayan itu menghela napas panjang sekali seolah ada beban berat yang menindih hatinya. Seharusnya aku yang rendah ini memanggil Susho Chou kepadamu karena memang demikianlah seharusnya urut-urutannya. Tapi karena kau pernah memhunuh ayah angkatku atau keponakan muridmu sendiri maka lebih baik aku tak memanggil apa-apa kepadamu. Akhirnya nelayan itu mengeluarkan suaranya yang kaku. Hah, kau Bu Sengkun, anaknya Bu Kek Siang? Benar. Tidak salah. Aku adalah putra Bu Kek Siang dan namaku yang sebenarnya adalah Chou Sengkun bukan Bu Sengkun. Nelayan itu menjawab sambil membuka topinya sehingga wajahnya yang tampan itu terlihat dengan jelas. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh So Lian Chu dan Pek Iliong Ong berdasar hampir berbareng. Keduanya benar-benar tak menyangka dapat bertemu dengan pemuda itu di sini karena keduanya memang telah mengenal pemuda yang menyamar sebagai nelayan itu sebelumnya. So Lian Chu tak mungkin bisa melupakan wajah itu, karena pemuda itu adalah kakak kandung Chu Bewe Hong, gadis yang pernah melepas budi kepadanya tapi juga yang membuatnya lari dari rumahnya sekarang ini. Sementara bagi Pek Iliong Ong, peristiwa menyedihkan yang menimpa ayah angkat pemuda itu memang merupakan beban batin yang maha berat baginya selama ini. Beberapa tahun yang silam, sebelum dirinya menjadi ketua aliran Mokau, memang pernah terjadi perselisihan hebat di antara anak murid keturunan Bu Eng Sin Yok Ong. Perselisihan itu terutama terjadi antara anak muridnya sendiri melawan anak murid Mendiang Su Hengnya. Dan pada suatu saat tanpa sepengetahuannya Bong Kim Chu dan Leng Xiao, muridnya yang kini menjabat sebagai kautesi dari aliran Mokau pergi menyerang ke kediaman ayah angkat Chu Seng Kun dan membunuhnya. Sebenarnya peristiwa itu sangat memilukan hatinya tapi karena sudah terlanjut ya sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menghukum berat kedua orang muridnya itu. Apalagi jika diingat bahwa perselisihan itu memang bukan hanya karena kesalahan kedua orang muridnya saja. Tetapi bagaimana juga peristiwa itu memang sangat melukai hatinya. Bukankah kau sudah mengetahui masalah yang sebenarnya yang menyebabkan terjadinya peristiwa? Menyedihkan itu Pek Iliongong dengan sedih menatap muka Chu Seng Kun. Chu Seng Kun menghela nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya kembali dengan kuat, seolah mau melemparkan ganjalan yang menghimpit hatinya. Aku dan adikku memang sudah menyadari semuanya, kami memang tidak bisa menyalahkan siapapun dalam peristiwa itu. Malahan kalau mau dikaji, pihak kamilah yang lebih dulu bersalah karena telah menyebabkan kematian putramu. Tapi, bagaimanapun juga ayah angkatku telah mati karena muridmu. Oleh sebab itu aku tetap tidak mau menyebut Susho Chou kepadamu, meskipun di dalam hati aku sudah tak ingin mengingat lagi peristiwa itu, pemuda itu berkata dengan adekaku. Baiklah, baiklah. Kita tak usah memikirkannya lagi. Lohu menjadi sangat sedih pula karenanya, Pek Iliongong berdesah dengan sedihnya. Lohu jadi teringat kepada mendiang anakku pula. Tanda petik. Sementara itu perahu yang mereka tumpangi telah berada di jalur tengah sungai kembali, sehingga tempatnya menjadi lapang dan tak banyak berpapasan dengan perahu lain lagi. Semuanya berdiam diri, sibuk dengan jalan pikiran masing-masing. Orang yang tadi tercebur ke dalam sungai dan kini juga ikut menumpang dalam perahu mereka itu tampak berdiam diri pula seperti mereka. Hanya wajahnya saja yang kelihatan bengong mendengar pembicaraan Pek Iliongong dengan Chusengkun yang tidak keruan ujung pangkalnya itu. Maaf, Lohu telah menyerempet sampanmu sehingga terbalik, akhirnya Pek Iliongong memecahkan kesunyian itu. Tapi tak apalah. Biarlah kita berperahu bersama-sama untuk sementara. Kemanakah tujuanmu? Kepantai juga seperti kami? Kepantai juga boleh. Aku tak mempunyai tujuan yang tetap, karena aku sedang mencari seseorang di sekitar perairan sungai ini, Chusengkun menjawab tanpa menoleh. Matanya yang tajam itu meneliti setiap perahu yang mereka lewati, seakan-akan memang sedang mencari seseorang yang dia maksudkan itu. Siapakah yang kau cari itu bolahkah Lohu mengetahuinya? Siapa tahu aku melihatnya Pek Iliongong mengerutkan keningnya. Hek Eng Chu Hek Eng Chu, Pek Iliongong, So Lian Chu dan orang yang ikut menumpang perahu mereka itu berseru kaget hampir berbareng. Ya, mengapa ganti Chusengkun sekarang yang terkejut? Satu persatu dipandangnya ketiga orang yang berdiri di depannya. Pek Iliongong, So Lian Chu dan orang asing yang pakaiannya basah kuyut itu. Sementara itu Pek Iliongong dan So Lian Chu, yang baru saja berseru kaget itu juga tampak terheran-heran memandang kepada penumpang mereka yang basah kuyut tersebut. Dalam hati mereka bertanya-tanya, mengapa orang itu juga tersentak kaget ketika mendengar nama Hek Eng Chu? Ah, tidak apa-apa, Pek Iliongong yang menjadi curiga itu lekas-lekas menjawab pertanyaan Chusengkun untuk menutupi kekagetannya. Lohu pernah pula mendengar nama yang pada akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal itu. Hanya sayang sampai saat ini Lohu belum pernah mendapat kesempatan untuk menjumpainya. Tapi siapa tahu kita nanti dapat berjumpa dengannya orang tua itu mengakhiri kata-katanya dengan tersenyum penuh arti kepada So Lian Chu. Benar. Siapa tahu kita nanti dapat bertemu dengan orang itu gadis itu mengangguk pula sambil mengedipkan matanya. Agaknya Chusengkun menangkap pula isyarat-isyarat yang diberikan oleh Pek Iliongong tersebut. Hanya ia sedikit ragu-ragu ketika memandang ke arah So Lian Chu karena dia merasa tidak mengenal gadis bertangan buntung itu. Oleh karena itu dengan perlahan iahan ia melangkah mendekati So Lian Chu. Maaf, Nona. Bolehkah aku mengenal namamu? Sapanya halus. So Lian Chu tersenyum pula, dan setiap orang tentu akan memuji betapa cantiknya kalau gadis itu membuka mulutnya. Namaku So Lian Chu, Chu Tai Hiap, jawabnya dengan halus pula. So Lian Chu Chu Sengkun berseru kaget. Matanya melirik sekejap ke arah lengan yang buntung itu. Apakah kau ini putri saudara So? So Tian Hai? So Lian Chu mengangguk, mulutnya masih tetap tersenyum manis sekali. Wah, aku benar-benar sudah tak mengenalmu lagi. Kau sudah demikian besar sekarang. Lalu dimanakah ayahmu itu sekarang? Chu Sengkun tertawa gembira sambil menepuk-nepuk pundak gadis itu. Ayahku berada di rumah. Dia. Tanda petik. Hei. Berada di rumah pemuda itu terkejut. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan ayahmu, katanya sudah berbulan-bulan dia berada di tempat seorang keluarga bekas Pangeran Chin. Dia malah menjadi pengawal pribadi putra Pangeran Chin itu. Tanda petik. Ohaha sekarang ganti So Lian Chu yang terhentak kaget. Ayahku menjadi pengawal Pangeran Chin. Ah, di mana ayahku sekarang gadis itu mengguncang-guncang lengan Chu Sengkun. Tentu saja Chu Sengkun menjadi bingung dan tak mengerti melihat sikap gadis itu. Tadi gadis itu berkata bahwa ayahnya berada di rumah tapi setelah ia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ia telah berjumpa dengan ayahnya, gadis itu malah menjadi kaget dan bertanya tentang ayahnya. Bagaimana ini? Agaknya So Lian Chu mengetahui kebingungan Chu Sengkun tersebut. Perlahan-lahan gadis itu melepaskan pegangannya. Ah, maaf, Chu Tai Hiap. Aku sampai lupa diri, katanya meminta maaf. Aku memang sudah lama sekali meninggalkan rumah. Maka aku menjadi kaget ketika Chu Tai Hiap tadi mengatakan telah bertemu dengan ayahku beberapa hari yang lalu. Eh, di mana kah ayahku itu sekarang? Loh, bagaimana si hengkau ini? Chu Tai Hiap, sudahlah, panjang sekali kalau diceritakan. Nanti kita berbicara lagi tentang itu kalau ada waktu. Sekarang yang ingin ku ketahui adalah, di mana ayahku itu. Chu Sengkun tidak mendesak lagi. Pemuda itu bisa meraba, tentu ada masalah apa-apa di antara gadis ini dengan ayahnya, sehingga gadis ini meninggalkan rumahnya dan berbulan-bulan tak berhubungan lagi dengan ayahnya tersebut. Sayang aku tak mengerti di mana ayahmu berada sekarang. Hanya ketika aku bertemu dengan dia di desa Hok Chung, dia pergi dengan putra pangeran Chin itu. Tanda petik. Pemuda itu memberi keterangan. So Lian Chu menjadi lemas kembali. Berita tentang ayahnya yang telah bertahun-tahun dia tinggalkan itu membuat hatinya menjadi sedih. Perasaannya tergugah, dan kini rasanya dia menjadi rindu sekali kepada ayahnya itu. Chu Sengkun menghela nafas. Pemuda itu dapat merasakan kesedihan yang diderita oleh gadis tersebut. Maka, untuk mengalihkan perhatian ia menoleh kepada laki-laki basah kuyuk yang sedari tadi cuma diam saja itu. HMM, siapakah saudara ini? Apakah saudara juga satu rombongan dengan Nona So Lian Chu? Ah, benar. Lohu juga sampai lupa menanyakannya. Sudah sekian lamanya berperahu bersama, kita belum juga saling mengetahui nama masing-masing. Pek Iliongong tersentak pula dari lamunannya. Dengan sikap ramah ketua aliran Mokaw itu menatap penumpangnya tersebut. Orang itu semakin tampak kegugupannya. Dengan gagap ia menjawab. Aku, aku, eh, namaku Liu Cuan. Liu Cuan Chu Sengkun dan Pek Iliongong menyebut nama itu dengan kening berkerut. Keduanya seperti mau memeras ingatan mereka masing-masing, siapa tahu mereka pernah mendengar nama itu di dalam perbendaharaan hati mereka. Ya, ya, aku Liu Cuan, seorang pedagang dari kota Raja Tiang'an. Apakah Tuan sudah pernah mendengar namaku? Chu Sengkun menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu apa maksud Chu Sengkun pergi ke pantai malam-malam begini pemuda itu bertanya. Oh, oh, anu, anu, soal dagang tentu saja. Aku mau menemui seseorang, eh, maksudku aku. Mau menemui langganan di sana, ehm. Semuanya berdiam diri lagi. Sementara orang yang mengaku bernama Liu Cuan itu semakin kelihatan gelisah dan tidak tenang. Beberapa kali orang itu mengusap muka dan leharnya dengan telapak tangan, seolah mau mengeringkan keringatnya yang bercampur dengan air sungai yang tadi membasahi tubuhnya. Malam semakin dingin. Sementara permukaan air pun semakin melebar, sehingga rasa-rasanya perahu mereka sedang berlayar di sebuah telaga yang panjang dan tak tentu ujungnya. Tetapi dengan demikian perahu mereka malah dapat melaju dengan lebih tenang, karena gelombang air sungai juga tampak meredah. Meskipun demikian Pek Iliong Ong masih harus tetap waspada pula dalam mengemudikan perahunya, karena ternyata di sekitar mereka masih tetap banyak perahu yang berlayar seperti mereka. Chiu Seng Kun mendekati So Lian Chu, kemudian duduk di sampingnya. Liu Cuan berdiri jauh di ujung perahu, sementara Pek Iliong Ong tampak sibuk memegang kemudi di bulitan. Kau tidak merasa dingin, nona Chiu Seng Kun membuka percakapan. Tidak So Lian Chu menggeleng, lalu menundukan kepala. Mereka berdiam diri kembali. Jadi, kau sudah lama sekali meninggalkan ayahmu. Ah, dia tentu kebingungan mencarimu. Mengapa kau tidak berusaha menemui ayahmu? Kulihat dia seperti sedang dalam kesukaran sekarang, sekali lagi Chiu Seng Kun mencoba menarik perhatian So Lian Chu, dan kali ini berhasil. Kesukaran? Apa yang tai hiap maksudkan gadis itu tersentak dari duduknya? Bukankah dia pergi bersama? Ah, tidak tiba-tiba gadis itu membungkam mulutnya sendiri. Sekilas matanya yang bening lembut itu berkilat tajam menatap Chiu Seng Kun. Sepintas lalu seperti akan marah tapi tak jadi. Sebenarnya So Lian Chu mau mengatakan bahwa ayahnya tentu pergi bersama Chiu Bui E Hong, adik perempuan Chiu Seng Kun itu. Sebelum dia pergi meninggalkan rumah dahulu dia melihat wanita ayu itu datang. Bersama seorang lelaki ke rumahnya. Tapi So Lian Chu tak jadi mengatakannya. Mengapa nona tanda tanya Chiu Seng Kun mendesak, tapi gadis itu tetap tak mau menyebutkannya, sehingga akhirnya Chiu Seng Kun melanjutkan sendiri kata-katanya. Memang ayahmu pergi dengan pangeran Chen itu, dan inilah yang amat mengherankanku. Selamanya ayahmu tak mau menjadi pelayan orang, apalagi menjadi tukang pukui seperti itu. Tentu ada apa-apanya dalam hal ini. Tanda petik. Apakah ayah tidak bertanya tentang aku ketika bertemu dengan Teh Hiap? Ah, waktu itu kami bertemu dalam sebuah pertempuran yang luar biasa ributnya, sehingga tiada waktu untuk berbincang-bincang dengannya. Hanya yang kulihat waktu itu ialah ayahmu seperti sedang tertekan jiwanya karena harus melindungi seseorang tanpa dia kehendaki. Oh, ayah gadis itu mengeluh dengan sedih. Timbul perasaan sesalnya karena telah meninggalkan ayahnya. Chiu Sengkun membiarkan gadis itu merenung untuk beberapa saat lamanya, sehingga suasana menjadi sunyi kembali seperti tadi. Pei Liyong Ong masih sibuk dengan tiang kemudinya, sedangkan Liu Chuhan juga masih berdiri gelisah di ujung perahu. Nona, mengapa kau tega meninggalkan ayahmu sampai berbulan-bulan lamanya? Bukankah kalian bertemu dan berkumpul bersama juga belum lama? Apakah engkau tidak merasa kasihan kepada ayahmu? Bagaimana kalau saking sedihnya dia menjadi kambuh kembali penyakitnya dengan lembut Chiu Sengkun menegur So Lian Chu, seperti menegur adiknya sendiri? Dalam hati Chiu Sengkun merasakan, tentu ada suatu persoalan pelik yang membuat gadis ini pergi meninggalkan ayahnya. Hanya yang belum bisa diketahui oleh pemuda itu adalah persoalan apakah itu? Meskipun demikian Chiu Sengkun berusaha untuk menyadarkan So Lian Chu agar mau kembali kepada ayahnya. Sebab bagaimanapun juga pemuda itu sudah merasa dekat sekali dengan So Tianhai, ayah gadis ini. Mereka bersahabat akrab sekali, karena Chiu Sengkun itulah yang dahulu merawat dan mengobati penyakit lupa ingatan So Tianhai. Malah tidak hanya itu saja hubungan baik yang terjadi di antara mereka karena tanpa diduga adik Chiu Sengkun yang bernama Chiu Bue Hang ternyata secara diam-diam jatuh cinta kepada So Tianhai yang telah duda dan beranak satu itu. Mungkin kalau tidak karena olah Hek Eng Chu yang menculik adiknya itu mereka telah menikah dengan bahagia. Diingatkan tentang penyakit ayahnya, So Lian Chu menjadi merah mukanya. Dan Chiu Sengkun menjadi salah tafsir, pemuda itu mengira So Lian Chu telah benar-benar tergugah perasannya dan sudah teringat kembali kepada penderitaan ayahnya. Tampaknya gadis itu mulai menyesali kelakuannya. Maka dari itu Chiu Sengkun segera menyambung perkataannya. Nah, apakah engkau tidak merasa kasihan kepada ayahmu? Mengapa? Tapi pertanyaan itu terhenti dengan tiba-tiba. Dengan kaget Chiu Sengkun mengawasi So Lian Chu yang berdiri dengan mendadak. Dengan muka merah dan mati berkilat-kilat karena penasaran gadis itu menatap Chiu Sengkun. Mengapa? Mengapa? Mengapa engkau hanya menyalahkan aku saja? Mengapa engkau tidak menyalahkan yang lain juga? Mengapa ayahku itu mesti kawin lagi dengan orang lain? Misalnya gadis itu berseru dengan bibir gemetar dan hampir menangis, membuat Pek Iliongong tersentak kaget melihat mereka. Orang tua itu terlongong-longong mengawasi Chiu Sengkun dan So Lian Chu selih berganti. Begitu juga dengan Liu Chuan. He, mau kawin lagi? Kawin dengan siapa Chiu Sengkun berdiri juga dengan tidak kalah terkejutnya. Otomatis pemuda itu lantas teringat kepada adiknya yang hilang. Dengan siapa lagi kalau tidak dengan Enci Chiu Bwee Hong? Adikmu So Lian Chu menjawab keras, dengan muka masif tetap meradang. Wah! Apa A-A-A? Adikku? Di mana dia sekarang Chiu Sengkun berteriak dan meloncat untuk menyambar lengan So Lian Chu. Tapi dengan tidak kalah gesitnya, So Lian Chu melejit ke belakang melewati atap perahu dan mendarat di dekat Pek Iliongong. Gerakannya yang amat ringan itu bukan main indahnya, sehingga Liu Chuan yang semula tidak menyangka bahwa gadis remaja itu bisa ilmu silat, menjadi ternangga mulutnya. Tetapi Chiu Sengkun cepat mengejar pula dengan lebih tangkas lagi. Meskipun bergerak kalah dulu, tetapi ternyata mereka mendarat di lantai perahu secara berbareng. Mereka berdiri berhadap-hadapan lagi. Saking tegang hatinya, Chiu Sengkun sampai pucat pias wajahnya. Memang dapat dimaklumi kalau Chiu Sengkun bersikap demikian. Dua tahun lamanya pemuda itu mencari adiknya tanpa mengenal lelah. Di dalam hati ia percaya bahwa pada suatu saat ia tentu dapat bertemu dengan adiknya tersebut. Meskipun Hek Eng Chu, yaitu orang yang melarikan Chiu Bue Hang mengatakan bahwa adiknya telah mati, tetapi pemuda itu tetap tidak mempercayainya. Chiu Sengkun percaya bahwa adiknya masih tetap hidup. Maka begitu mendengar Soh Lian Chu menyebut nama adiknya, otomatis pemuda itu seperti orang kesetanan. Soh Lian Chu, apakah kau melihat Chiu Bue Hang? Di mana dia sekarang Chiu Sengkun berteriak keras tanpa mempedulikan Pek Iliong Ong yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Sengkun, ingatlah kenapa kau ini Pek Iliong Ong. Berseru memperingatkan. Chiu Sengkun menoleh. Wajahnya masih tetap tegang. Lo Chiam Pua, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya kepada gadis ini tentang adikku, Chiu Bue Hang. Adik perempuanku itu telah lenyap diculik oleh Hak Eng Chu dua tahun yang lalu dan sampai hari ini belum juga kembali. Diculik oleh Hak Eng Chu dua tahun yang lalu sepasang metesolian Chu terbelalak dan wajahnya menjadi pucat seketika. Jadi-jadi lelaki yang datang ke rumahku bersama. Enci Bue Hang itu adalah. Hak Eng Chu gadis itu berseru dengan suara serak. Sekali lagi Chiu Sengkun menyambar lengan Solian Chu, dan kali ini gadis itu tidak mengelak lagi. Gadis itu telah menjadi lemas karena khawatir atas nasib ayahnya. Jadi, eh, jadi Hak Eng Chu telah membawa Bue Hang ke rumahmu. Lalu, lalu bagaimana keadaannya? Di mana dia sekarang Chiu Sengkun mengguncang lengan yang dipegangnya itu keras-keras? Solian Chu yang sekarang telah mulai merasakan adanya sesuatu hal yang tidak beres dalam persoalan ini segera bercerita tentang apa yang telah terjadi di rumahnya pada dua tahun yang lalu. Semuanya ia ceritakan tanpa terkecuali, termasuk pula rasa tidak suka dalam hatinya berhubung ayahnya Tia jatuh cinta lagi kepada wanita lain selain ibunya. Oh, Chiu Sengkun berdesah dan menjadi lemas pula. Seperti Solian Chu. Jadi, jadi kau juga tak tahu pula kemana Chiu Bue Hang pergi. Oh, kemana sebenarnya anak itu? Apakah dia benar-benar telah dibunuh oleh Hak Eng? Chiu pemuda itu mengeluh sedih, kemudian menjatuhkan dirinya di atas bangku. HMMH adikmu diculik oleh Hei Eng Chiu. Kenapa engkau tidak mencari orang itu dan mengambilinya kembali tiba-tiba Pek Iliong Ong menggeram? Bagaimanapun juga sikap yang ditunjukkan oleh Chiu Sengkun tadi kepadanya, tetapi kedua kakak beradik itu tetap keponakan muridnya juga. Maka perbuatan Hei Eng Chiu itu sedikit banyak juga membuat malu dirinya pula. Aku telah menemui orang itu. Tetapi selain kepandainya sangat tinggi, kawannya pun sangat banyak dan rata-rata ilmu mereka setingkat dengan aku. Bagaimana aku bisa menang melawan di at Chiu Sengkun menjawab hampir merintih. Begitukah Pek Iliong Ong merah mukanya? Coba kau sebutkan, siapa saja teman-temannya itu. Chiu Sengkun menghela nafas. Sengbun Kwe Ikuasantek, enam orang iblis dari Ban Kwe itu dan, seorang Jagolihai lagi yang belum ku kenal namanya pemuda itu menyebutkan semua lawannya. HMMH, baik ketua aliranmu kau itu menggeram lagi. Sengkun, dengarlah. Kini kau bersiap-siaplah, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hei Eng Chiu. Kau hadapilah musuhmu itu dengan tenang. Biarlah aku nanti yang membantumu menghadapi kawan-kawannya. Hah? Jadi penjahat keji itu benar-benar berada di sekitar tempat ini Chiu Sengkun terlonjak dari tempat duduknya. Benar. Tunggulah Pek Iliong Ong menjawab tegas. Oh, Tuhan terima kasih. Demikianlah, malam telah semakin larut dan perahu mereka juga semakin dekat dengan tempat tujuan. Suara debur ombak juga sudah mulai terdengar pula di telinga mereka. Nah, lihatlah itu. Lautan telah kelihatan dari tempat ini, Pek Iliong Ong menunjuk ke kaki langit sebelah timur, di sana sebuah garis putih tampak mementang dari utara ke selatan. Sebuah garis melengkung yang seolah-olah membatasi langit dan bumi. Solian Chu melangkah ke ujung perahu, kemudian memandang garis putih itu dengan takjub. Alangkah indahnya gadis itu bergumam perlahan. Ya, tapi sebentar lagi kita juga harus segera merapat ke pinggir, karena sangat berbahaya sekali membawa perahu kecil ini ke muara. Tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Hanya perahu-perahu besar saja yang dapat melewatinya itu pun kalau cuaca sedang baik. Di muara itu terdapat pusaran-pusaran air yang mampu menghisap dan menelan perahu-perahu kecil seperti kepunyaan kita ini untuk kemudian dimuntahkan kembali di tengah-tengah laut sana. Tiba-tiba orang yang bernama Liok Chuan itu menyahut dengan wajah ketakutan, sehingga Solian Chu yang sedang menikmati keindahan alam itu menjadi ngeri pulau hatinya. Tapi apa yang dikatakan oleh orang itu memang benar pula. Beberapa saat kemudian perahu mereka telah mencapai dusun yang terakhir, yaitu sebuah dusun yang tumbuh di pinggir sungai seperti juga halnya dusun Homachun yang siang tadi mereka tinggalkan. Mereka melihat banyak sekali perahu-perahu dan sampan yang ditambatkan pada tonggak-tonggak kayu yang disediakan di tepian sungai. Meskipun waktu telah larut malam, keadaan di tempat itu ternyata masih tampak hidup dan bergeirah. Warung-warung kecil yang bertebaran di sepanjang sungai juga masih tampak terbuka pintunya. Sehingga sinar lampunya yang terang-benderang menyorot keluar melalui pintu dan jendelanya, menyebabkan selubung kegelapan malam yang melingkupi dusun kecil tersebut. Beberapa orang lelaki tampak hilir mudik di sekitar warung-warung itu. Dari jauh kelihatan seperti bayang-bayang. Hitang yang sekali-kali tampak menembus cahaya lampu yang keluar dari pintu warung. Pei Lyongong membelokan perahunya ke pinggir, kemudian menambatkannya di tempat piang kosong. Semuanya ikut turun, dan Lyok Cuhan bergegas datang mendekati pei Lyongong untuk memberikan bayaran emas yang telah ia janjikan tadi. Tapi dengan tegas ketua aliran Mokaw itu menolaknya. Ah, tidak usah. Berikan saja benda itu kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan. Fakir miskin? Oh, ya, ya. Terima kasih. Akan saya laksanakan perintah Cuhan ini. Sekarang aku-aku. Mohon diri. Lyok Cuhan terbungkuk-bungkuk mengiakan. Dan sebentar kemudian orang itu telah melangkah pergi dengan tergesa-gesa dan menghilang dalam bayang-bayang kegelapan malam. Siapakah sebenarnya orang itu? Gerak-geriknya mencurigakan sekali Tsu Sengkun bergumam perlahan. Pei Lyongong melangkah menghampiri Tsu Sengkun dan berdiri di samping pemuda itu. Matanya yang tajam berkilat itu menatap ke tempat gelap, di mana Lyok Cuhan tadi menghilang. Entahlah. Mungkin juga dia salah seorang yang tahu masalah harta karun itu dan sekarang datang untuk ikut memperebutkannya. Orang tua berkata perlahan pula. Harta karun. Harta karun apa itu Tsu Sengkun bertanya heran. Jadi tujuan lociampu kemari ini untuk memperebutkan harta karun. Ah, lalu bagaimana rencana pertemuan kita dengan Hek Eng Chu itu? Ah, 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 bersabarlah. Sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan dia, sebab dialah yang nanti menjadi tokoh. Utama dalam masalah perebutan harta karun ini, Pei Lyongong menjawab cepat. Lalu dengan cepat pula orang tua itu menceritakan serba sedikit tentang pertemuan di Pantai Karang tengah malam nanti. Pantai Karang? Bukankah tempat itu adalah tempat penyeberangan ke Pulau Mengcu? Apakah dalam hal ini ke Sim Siaw Hiap ikut terlibat juga? Pei Lyongong tidak menjawab. Orang tua itu hanya mengangkat pundaknya tanda tak mengerti lalu berjalan perlahan ke tempat yang agak gelap. Chiu Sengkun dan Soe Lian Chu segera melangkah pula mengikutinya. Dari tempat itu mereka memperhatikan orang-orang yang hilir mudik di sekitar mereka. Apakah yang lociampu cari Soe Lian Chu bertanya? Lebih baik kita berhati-hati di sini. Kulihat banyak orang yang mencurigakan berkeliaran di tempat yang seri ini. Siapa tahu ada orang yang telah mengenal kita? Apakah kita tidak langsung saja menuju ke Pantai Karang sekarang? Soe Lian Chu bertanya. Tentu. Tapi kita mesti melalui orang-orang itu pula, bukan? Tidak ada jalan lain selain menerobos dusun ini bila kita mau menuju ke Pantai Karang itu. Sebelah timur dusun ini adalah rawa-rawa, sementara sebelah barat adalah bukit-bukit terjal yang sukar dilalui. Jika kita mengambil jalan dengan karo mengendap-endap di pinggiran dusun, kita justru akan dicurigai orang. Siapa tahu kita malahan berjumpa dengan seorang tokoh sakti di sana? Jadi, kita menyeberangi jalan dusun ini. Pek Iliong Ong menjawab tegas. Kemudian mereka bertiga keluar dari tempat gelap itu dan berjalan perlahan ke jalan besar yang membelah dusun kecil. Itu. Dengan sikap yang wajar, seolah-olah mereka bertiga adalah rombongan pedagang yang sedang kemalaman di jalan dan kini bermaksud singgah untuk mencari penginapan di dusun itu. Mereka melangkah di antara orang-orang yang hilir mudik di jalan tersebut. Mereka sengaja melewati tempat-tempat yang agak gelap dan tidak mendapatkan sinar secara langsung dari pintu dan jendela warung yang terbuka. Sementara itu secara diam-diam mereka mengawasi orang-orang yang sedang makan minum di dalam warung serta orang-orang yang hilir mudik dan berpapasan dengan mereka di jalan. Meskipun di antara orang-orang yang mereka jumpai itu tidak ada yang terasa aneh atau mencurigakan tapi Pek Iliong Ong percaya bahwa tentu ada seorang atau dua orang di antara orang-orang itu yang mempunyai tujuan yang sama dengan mereka, yaitu pergi ke pantai karang. Kelihatannya seperti tidak ada apa-apa tapi bila kita rasakan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan sesuatu yang aneh dan menegangkan menyelubungi dusun ini. Lihatlah orang-orang yang duduk makan minum di dalam warung itu. Pek Iliong Ong menunjuk ke sebuah warung di pinggir jalan. Kelihatannya mereka makan dan minum dengan wajar. Tapi bila kita perhatikan benar-benar, kalian akan menemukan seorang atau dua orang yang selalu melirik ke sana kemari, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Misalkan orang yang berbaju kuning dan biru itu. Chiu Sengkun dan Saulian Chu cepat memperhatikan dengan seksama dua orang yang ditunjuk oleh Pek Iliong Ong itu. Dua orang itu tampak tegap dan gagah, gerak-geriknya juga sangat tenang dan meruibawa. Mereka duduk terpisah agak jauh, meskipun begitu mereka sering tampak memberi isyarat atau saling berkedip satu sama lain. Ah! Lo Ciam Pua, aku mengenal dua orang itu tiba-tiba Chiu Sengkun berseru tertahan. Siapakah mereka ketua aliran Mokau itu tertegun? Mereka adalah anggota barisan Sachap Siwi, 30 pengawal rahasia kerajaan. Anggota Sachap Siwi yang amat terkenal dan sangat dibangga-banggakan oleh Kaisar Han itu. Benar. Aku pernah mengenal dua orang itu ketika pada suatu hari aku berjumpa dengan Kaisar Han. Kedua orang itu malah pernah diperbantukan padaku ketika Kaisar Han berusaha membantu aku untuk mencari adikku. HMMM. Iya lu apa maksudnya kedua orang itu di sini? Apakah Kaisar Han juga telah mencium berita tentang harta karun itu? Rasanya mustahil, Pek Iliong Ong mengerutkan keningnya. Mungkin Kaisar Han memang telah mendengar juga tentang hal itu. Tetapi mungkin juga belum Chiu Sengkun menyatakan pendapatnya. Setahun yang lalu Kaisar Han telah menyebar 30 orang pengikut pilihan itu ke seluruh negeri untuk mencari cap kerajaan yang hilang hanya. Persoalannya sekarang adalah, apakah kedatangan dua orang ini kemari dalam rangka mencari cap kerajaan itu atau bukan? Mereka berbincang sambil berjalan. Tapi kini mereka harus semakin berhati-hati, karena di dusun itu ternyata berkumpul jago-jago silap dari kerajaan pula. Mereka berjalan dengan hati-hati di tempat-tempat yang gelap yang jauh dari sinar lampu. Tiba-tiba So Lian Chu menggamit lengan Pek Iliongong dan Chiu Sengkun. Gadis itu lalu mengangkat jari telunjuknya ke arah bangunan yang mirip dengan kandang kuda di dekat warung yang paling ujung. Lo Chiam Pua, lihat. Bukankah dia orang yang bernama Liok Chuan tadi? Mana? Oh, benar. Sedang berbicara dengan siapa dia? Sambil memperlambat langkah kaki mereka melirik ke arah Liok Chuan. Tampak oleh mereka Liok Chuan sedang berdiri berhadapan dengan seorang laki-laki berbadan tinggi gemuk di emper sebuah kandang kuda yang tak jauh letaknya dari jalan. Sebuah lampu teng yang tergantung di depan pintu kandang menerangi wajah kedua orang itu. Keduanya tampak asik berbicara dengan serius, kelihatannya sedang membicarakan persoalan yang amat penting. Hei, bukankah orang itu Pek Iliongong dan Chiu Sengkun berdesah berbareng sehingga mereka saling memandang satu sama lain dan tidak meneruskan perkataannya. Hah? Siapa So Lian Chiu memandang kedua orang temannya itu berganti-ganti? Dia adalah salah seorang dari dua orang mencurigakan yang telah kewikuti jejaknya itu. Hei tanda seru. Jadi orang itu adalah kawan dari Hei Eng Chiu. HMM, kalau begitu Liok Chuan itu juga salah seorang kawan dari Hei Eng Chiu pula. Wah, kita tadi terkecoh jadinya. Setengah harian dia berperau dengan kita, kita sampai tidak menyadarinya. Padahal kita tadi membicarakan persoalan Hei Eng Chiu senak kita sendiri. So Lian Chiu mengerut tuh. Benar. Kita memang kurang berhati-hati tadi. Kita terlalu meremahkan orang yang sebenarnya wajib kita curigai. Awal pertemuan kita yang sangat aneh itu seharusnya telah membuat kita berwaspadat terhadap dia. Tapi sudahlah. Semuanya telah terlanjur. Hanya kini kita tidak bisa enak-enakan lagi, karena orang yang akan kita jumpai tentu telah tahu akan kedatangan kita. Mungkin mereka akan menyambut kita secara meriah atau mungkin juga malah tidak menyambut. Sama sekali. Mungkin mereka tidak akan menampakkan diri karena tidak ingin rahasia mereka diketahui orang lain. Pei Liyong Ong bergegas menyelingap meneruskan langkahnya, diikuti oleh Chiu Sen Kun dan So Lian Chu. Mereka melangkah dengan cepat, sehingga sebentar kemudian mereka telah keluar dari dusun itu. Marilah kita mengerahkan ginkeng kita, agar kita lekas-lekas meninggalkan tempat ini. Kawan-kawan Hek Eng Chu yang berada di sini tentu akan berusaha mencari kita. Pei Liyong Ong menjejakan kakinya ke tanah dan sekejap kemudian tubuhnya telah melesat ke depan dengan cepat sekali. Chiu Sen Kun mengikuti pula tidak kalah gesitnya. Tubuhnya yang jangkung itu terbang di belakang Pei Liyong Ong seperti bayang-bayang saja. Sebagai ahli waris ilmu Pei In Gin Kang, mereka berdua dapat bergerak cepat seperti kilat. Hanya tingkatan ilmu mereka saja yang berbeda, Pei Liyong Ong sebagai ahli waris langsung dan Bu Eng Sin Yook Ong tampak lebih matang dan lebih sempurna daripada Chiu Sen Kun. Kedua orang itu melesat pergi meninggalkan So Lian Chu begitu saja, karena agaknya mereka telah yakin bahwa gadis itu akan dapat berlari cepat pula seperti mereka. Sebagai keturunan keluarga So, So Lian Chu tentulah mempunyai Gin Kang yang hebat juga, meskipun belum sehebat dan setinggi ayahnya tentunya. Memang benar juga. Karena dua orang kawannya telah melesat meninggalkan dirinya, So Lian Chu terpaksa mengerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya agar dapat mengejar mereka. Bagaikan seekor kijang berlari kaki gadis itu menjejak tanah dan berloncatan cepat sekali menerobos semak belukar meninggalkan dusun kecil tersebut. Biarpun tidak bisa mengejar Pei Liyong Ong dan Chiu Sen Kun, tetapi setidaknya dia juga tidak akan tertinggal jauh. Demikianlah, mereka bertiga berlari cepat sekali menuju ke pantai Karang yang letaknya sudah tidak begitu jauh lagi dari tempat itu. Mereka berlari di antara semak-semak belukar, rumput-rumput ilalang dan batu-batu Karang yang bertonjolan di tepi pantai. Lihat, kita sudah hampir tiba di pantai Karang. Pukul berapa sekarang Pei Liyong Ong menoleh sambil memperlambat langkah kakinya? Sudah hampir tengah malam. Kita masih mempunyai sedikit waktu lagi untuk melihat-lihat suasana di tempat itu, Chiu Sen Kun menjawab. Dimanakah Solian Chu? Dia masih berada di belakang Chiu Sen Kun mengarahkan ibu jari tangannya ke belakang melalui pundaknya. Pei Liyong Ong menghentikan larinya, kemudian menoleh ke belakang. Hebat juga Gin Kang gadis itu. Tentu saja, seekor singa tak mungkin beranakan kambing. Tanda seru. Sou Tian Hai demikian saktinya, masakan anaknya tidak bisa apa-apa Chiu Sen Kun berhenti berlari pula dan berdiri di depan Pei Liyong Ong. Kau benar, Sen Kun. Sebentar kemudian Solian Chu telah datang, napasnya terengah-engah. Wah, kalian ini sungguh kejam. Masakan aku ditinggalkan begitu saja, gadis itu menggerutu dengan bibir cemberut. Pei Liyong Ong datang menghampiri Solian Chu dan menepuk-nepuk pundak gadis itu. Sudahlah, kau jangan marah. Bukankah kita sedang mengejar waktu tadi? Sekarang kita dapat berjalan bersama-sama lagi. Lihat, kita telah sampai di pantai karang. Orang tua itu menunjuk ke bawah lereng, di mana air laut menjilat pantai. Oh, tapi, tapi di manakah adanya batu-batu karang yang berbentuk aneh itu tiba-tiba Solian Chu berseru perlahan. Hah? Hei, Lian Chu, kau benar. Di manakah batu-batu itu? Pei Liyong Ong tersentak kaget pula seperti orang yang baru dibangunkan dari tidurnya. Oh, iya. Kemana larinya batu-batu itu? Dan, eh, kenapa pula angin laut ini bertiup demikian kuatnya Chu Sengkun ikut berseru heran juga. Seperti diketahui bahwa pantai tempat penyeberangan ke pulau mengtu itu disebut orang dengan nama pantai karang, karena di pantai itu berserakan batu-batu karang besar yang mempunyai bentuk aneh-aneh. Ada yang seperti seekor naga sedang mengangakan mulutnya, ada yang menyerupai manusia sedang berkelahi, dan ada juga yang mirip seekor binatang kilin, yaitu seekor binatang yang sangat disenangi dan dipuja oleh sebagian penduduk negeri itu. Tapi sekarang batu-batu tersebut tidak ada di sana, semuanya hilang lenyap tak berbekas. Kini yang terlihat justru gelombang air yang bergulung-gulung menggelora menghajar pantai. Buih air yang berwarna putih tampak pula memenuhi pinggiran pantai yang menjorok ke tengah laut itu. Sementara hembusan angin laut yang amat kuat tampak menerbangkan butiran-butiran air yang memercik ketika gulungan ombak menghempas tembing karang. Sengkun, kau lihatlah. Agaknya sekarang memang sedang terjadi air pasang di sini. Pek Iliong Ong berkata sedikit lebih keras, karena tiupan angin mulai bergemeruh menulikan telinga mereka. HMM, kelihatannya malah akan terjadi badai laut di sini. Sengkun berseru pula sambil mengusap mukanya yang mulai basah pula oleh hembusan angin yang mengandung air. Pek Iliong Ong menengadahkan kepalanya dan menatap awan hitam yang bergumpal-gumpal menutupi bintang. Kemudian sambil menghela nafas dalam-dalam orang tua itu mengawasi pantai yang sunyi sepi itu. Dugaanmu agaknya memang benar. Sebentar lagi mungkin akan terjadi badai laut yang dirasyat. HMM, lalu, bagaimana dengan pertemuan itu? Ya tanda tanya Pek Iliong Ong berkata. Entahlah. Tempat ini kelihatannya sepi benar. Ciuseng. Kun menoleh ke sana kemari. Yee, kelihatannya memang sepi, tapi keadaan yang sebenarnya ku kira tidak demikian halnya. Aku berani bertaruh di sini tentu telah banyak orang yang bersembunyi dan menantikan saat keluarnya atau saat diketemukannya harta karun itu. Aku yakin di antara semak-semak dan batu-batu karang itu tentu ada orangnya, Pek Iliong Ong bergumam pula sambil menebarkan pandangannya, ke lereng tebing yang berada di bawah mereka. Ciuseng Kun menatap ketua aliran Mokau itu sebentar kemudian mengangguk-angguk. Dalam hatinya pemuda itu membenarkan kata-kata orang tua tersebut. Lalu, apa yang mesti kita perbuat? Loh Ciam Pu tanyanya perlahan, sehingga hampir saja suaranya hilang tersapu angin laut yang bertiup amat kencang itu. Ya, tentu saja kita harus menunggu keluarnya orang yang akan kita cari itu, orang tua itu menjawab. Marilah kita mencari tempat persembunyian yang enak. Mari. Eh, Nona So, marilah kita beristirahat. Dalu Ciuseng Kun mengajak So Lian Chu yang sedari tadi cuma diam saja tak berkata-kata. Gadis itu kelihatan terkejut. Apa? Oh, Anu, ya. Ya, marilah katanya tergagap, sehingga Ciuseng Kun yang melihatnya menjadi tersenyum. Ah, engkau melamun, Nona, pemuda itu berkata sambil melangkah mengikuti ketua Mokau. Oh, tidak-tidak gadis itu tersipu-sipu malu. Pei Liong Ong berjalan ke samping kiri di mana terdapat banyak batu-batu karang besar yang berserakan di antara semak-semak perdu yang lebat. Ternyata orang tua itu tidak menuruni lereng tebing yang luas itu. Kita tak usah turun mendekati pantai. Biarlah kita di atas sini saja. Dengan berada di atas kita bisa melihat dengan bebas ke lereng dan ke pantai. Setiap orang yang muncul di tempat itu akan segera kita ketahui. Akhirnya ketiga orang itu memilih duduk berdesakan di celah sebuah batu karang besar yang berlebang besar di tengah-tengahnya. Pei Liong Ong duduk bersilah di tengah, sementara Ciuseng Kun dan So Lian Chu duduk di kanan-kirinya. Mereka duduk diam tanpa mengeluarkan ucapan sepatah katapun, mereka menatap lereng tebing di depan mereka dengan sikap tegang. Rasanya waktu berjalan dengan lambat sekali. Rasanya kaki So Lian Chu sudah mulai kesemutan, tapi suasana di tempat itu masih tetap sepi dan sunyi. Mereka tak melihat sesosok bayangan pun yang muncul atau melintasi lereng di depan mereka. Sejak tadi mereka cuma melihat bayang-bayang hitam dari semak-semak kecil atau batu-batu karang yang bertebaran di lereng dunel luas itu. Jam berapa sekarang Pei Liong Ong yang sudah mulai tidak sabar itu menoleh kepada Ciuseng Kun. Sudah lewat tengah malam. Heran. Apakah orang-orang itu tidak jadi kemari? Kakiku rasanya sudah kesemutan, orang tua itu mengeluh sambil melirik So Lian Chu. Bagaimana, Nona? So Lian Chu seperti tak mendengar pertanyaan itu. Gadis itu sudah mulai melamun lagi. Wajahnya yang ayu itu tampak menatap dengan tegang dan gelisah ke tengah-tengah lautan. Hati dan pikirannya telah dipenuhi lagi dengan bayangan ke Sim Siao Hiap, seorang lelaki pemurung yang mengasingkan diri di Meng Chu karena cintanya yang gagal. Nona So, Ciuseng Kun memanggil pula dengan suara perlahan. So Lian Chu tetap tak bereaksi sedikitpun. Wajah itu malah tampak semakin sendu sehingga Pei Liong Ong dan Ciuseng Kun saling memandang dengan heran. Apalagi ketika wajah yang semula sendu itu tiba-tiba berubah menjadi berseri-seri gembira. Metu yang bening indah itu menatap dengan suka cita ke tengah-tengah lautan, seolah-olah gadis itu menemukan kekasihnya di sana. Dia, dia datang. Oh, dia benar-benar datang. Gadis itu mendadak berbisik dengan gembira. Pei Liong Ong menoleh kepada Ciuseng Kun dengan kening berkerut, begitu pula dengan pemuda itu. Ciuseng Kun menatap ketua aliran Mokau tersebut dengan wajah tak mengerti. Tapi keduanya secara otomatis lalu menoleh ke atas ke tengah laut, mengikuti arah pandangan So Lian Chu. Dan tiba-tiba mata mereka menjadi terbelalak. Hah tanda tanya. Lo Ciam Pua, lihat. Ada orang datang dengan meluncur di atas sombak Ciuseng Kun berseru perlahan, jarinya menunjuk ke tengah laut, ke arah bayangan hitam yang meluncur di atas permukaan air. Pei Liong Ong mengangguk-angguk. Orang tua itu juga melihat sesosok bayangan hitam yang berjalan cepat di atas permukaan air yang bergelombang besar. Bayangan yang tidak begitu jelas dalam keremangan malam itu tampak timbul tenggelam dipermainkan ombak. Mantel lebar yang membelit pundaknya berkibar ke belakang ditiup angin, sehingga sepintas lalu seperti sebuah perahu yang sedang memasang layer. Hek Eng Chu ketua aliran Mokau itu berbisik. Keh Sim Siaw Hiap So Lian Chu berbisik pula di dalam hatinya. Ternyata jalan pikiran mereka berbeda. So Lian Chu yang sedang terbelenggu oleh bayangan pendekar pulau Meng Tu itu menganggap bayangan yang meluncur di atas permukaan air laut tersebut adalah Keh Sim Siaw Hiap. Sedangkan Pek Iliongong dan Chew Seng Kun yang sejak semula memang ingin menemui Hek Eng Chu di situ, segera mengira bahwa bayangan tersebut tentulah orang yang mereka cari-cari itu. Bayangan itu meluncur datang semakin dekat, sehingga caranya meluncur di atas permukaan air itu terlihat dengan jelas. Di bawah sepasang sepatunya tampak terikat sepotong bambu sepanjang satu setengah atau dua meter. Sekali-sekali potongan bambu itu tampak mencuat di atas permukaan air. Orang itu memakai pakaian hitam-hitam dan mantel berwarna hitam pula. Kepalanya tertutup sebuah topi lebar terbuat dari bambu hitam yang halusannya amannya. Dan dari jauh wajahnya tidak begitu jelas terlihat, apalagi dari pinggiran topinya terjuntai lembaran sutra tipis yang menutupi seluruh wajah orang itu. Bayangan hitam yang tidak lain memang Hek Eng Chu itu mulai memasuki perairan pantai karang. Dan sebelum tubuhnya yang ringan bagai kapas itu meloncat ke daratan, dari dalam mulutnya terdengar suara siulan nyaring yang lengking mengatasi gemuruhnya ombak dan angin yang berkecamuk di tempat itu. Tiba-tiba suasana lereng tebing yang semula amat sepi dan sunyi itu kini seperti berubah menjadi hidup. Siulan-siulan kecil terdengar bersahut-sahutan di antara semak-semak belukar yang tumbuh pada lereng yang landai itu meskipun suara itu terdengar amat perlahan sekali. Sementara suara-suara binatang-binatang kecil, seperti cengkerik, belalang dan serangga-serangga malam lainnya, mendadak juga terdengar bersahut-sahutan pula. Dengarlah, suara-suara itu sangat mencurigakan sekali, bukan? Lohu berani bertaruh suara-suara itu bukanlah suara-suara binatang yang sesungguhnya, Pek Iliong Ong berbisik kepada Ciu Sengkun. Maksud Tio Chiampo? Ini adalah suara-suara orang yang sejak tadi telah menunggu di tempat ini. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Tanda petik. Hek Eng Chu meloncat tinggi ke atas untuk melepaskan diri dari permukaan air yang mulai mengusap bibir pantai. Orang itu lalu berjumpalitan di udara untuk mematahkan daya lontar dari arus sombak, sekalian melepaskan potongan bambu yang terikat di bawah sepatunya. Kemudian dengan ringan sekali tubuhnya mendarat di atas sebongkah batu karang yang tersembul dari dalam tanah. Gerakan-gerakannya ketika meloncat, kemudian berjumpalitan sambil melepas potongan bambu, lalu mendaratkan kaki di batu karang, benar-benar sangat cepat, tangkas dan lincah. Begitu hebatnya ilmu meringankan tubuh orang itu sehingga jago-jago ginkeng seperti Pek Iliongong dan Ciu Sengkun itu pun masih tetap ternganga kagum melihatnya. Boeng Hwe Eteng, ilmu warisan mendiang si raja kelelawar Pek Iliongong menghela nafas. Ya, sungguh mengherankan sekali, dari mana orang itu memperoleh ilmu sakti tersebut? Mungkinkah orang itu? Memang keturunan dari mendiang bit boong Ciu Sengkun termangu-mangu pula. Sebenarnya, melihat musuhnya telah muncul, rasanya Ciu Sengkun sudah tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Tetapi oleh karena pemuda itu tahu bahwa Hek Eng Chu sebentar lagi akan dikelilingi oleh para pembantunya, maka kemarahannya itu terpaksa dipadamnya untuk sementara. Apalagi pemuda itu menyadari bahwa kepandainya masih belum bisa disejajarkan dengan lawannya itu. Kali ini ia hanya dapat mengandalkan pada bantuan Pek Iliongong, yang sebenarnya masih terhitung susuk cowinya sendiri. Bagaimanakah lo Ciampun? Apakah kita akan menemui orang itu sekarang Ciu Sengkun menatap ke arah Pek Iliongong? Marilah orang tua itu mengangguk. Tapi sebelum mereka beranjak dari tempat persembunyian itu, tiba-tiba dari arah selatan berkelebat sesosok bayangan yang berlari menuju ke tempat di mana Hek Eng Chu berada. Eit, sebentar. Ada orang datang, Pek Iliongong menahan lengan Ciu Sengkun. Ah, bukankah dia pembantu Hek Eng Chu yang tadi kasak kusuk dengan Liok Cuan Ciu Sengkun berbisik dengan dahi berkerut. Bayangan bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat itu memang tidak lain adalah Wan L.T, tangan kanan Hek Eng Chu yang terpercaya. Orang yang berkepandayan sangat tinggi itu melesat datang di bawah batu karang tempat di mana Hek Eng Chu berpijak dan memberi hormat kepada orang berkerudung hitam tersebut dengan tergesa-gesa. Ong, ya. Tanda petik. Wan Heng, kenapa yang lain belum tiba? Apakah? Entahlah, hamba tidak tahu, tapi kedatangan hamba kemari justru membawa. Hah? Apa? Lekas katakan Hek Eng Chu memotong perkataan Wanit ketika orang yang menjadi pembantu utamanya itu tampak gugup dan tergesa-gesa. Maaf, Ong, ya. Hamba membawa berita yang mungkin akan mengejutkan hati Ong Ja nanti. Anu pertemuan kita. Ini ternyata telah tercium oleh Kaisar Han orang yang bernama Wanit itu memberi laporan. Apa? Kaisar Han telah mengetahuinya Hek Eng Chu tersentak. Benar, Ong, ya. Baginda malah sudah mengutus Yap Taciangkun dan belasan anggota pasukan Sacap Miwi kemari. Mungkin sekarang mereka sudah berada di sekitar tempat ini pula, Wanit mengangguk, lalu menebarkan pandangannya ke segala penjuru. Lalu Hek Eng Chu ikut pula mengedarkan pandangannya ke sekitarnya. Lebih baik kita menunda saja pertemuan kita hari ini. Kita harus cepat-cepat meloloskan diri dari sini. Siapa tahu Yap Taciangkun mengerahkan pula pasukannya? Tadi Lyok Taciangkun datang menemui hamba dan memberitahu kepada hamba tentang keadaan di Kota Raja. Katanya Kaisar Han telah mencium pula maksud kita untuk memerontak. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani membocorkan rahasia kita Hek Eng Chu menggeram, sambil menghentakan kakinya, sehingga batu karang besar yang diinjakan itu bergetar seperti mau roboh. Kalau begitu mari kita pergi. Kita kesampingkan dulu harta karun ini. Sekarang yang lebih penting adalah urusan kita sendiri. Tanda petik. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang lain wanit bertanya? Nanti kita urus belakangan pula. Marilah tanda seru Hek Eng Chu meloncat turun dari atas batu besar tersebut dan mengambil potongan bambu yang tadi dilepaskannya. Tapi tiba-tiba dari balik semak-semak yang berada di depan mereka muncul tiga sosok bayangan mencegat langkah mereka. Seorang wanita yang cantik luar biasa dan dua orang lelaki bertubuh sedang. Berhenti wanita cantik yang tidak lain adalah Chu Bwee Hang itu berteriak. Hek Eng Chu dan Hek Emu Usai wanit tertegun, mereka segera bersiap-siap. Tapi setelah mengetahui siapa yang datang, mereka segera tersenyum dan mengendorkan urat-uratnya. Hek Emu Usai wanit malahan tertawa gembira sekali. Hahaha, sungguh kebetulan sekali. Dulu kita mendapatkan kesukaran untuk menculiknya, sekarang tanpa dicari malah sudah datang sendiri untuk menyerahkan diri. Tanda seru orang berbadan gemuk besar itu berkata sambil menoleh ke arah Hek Eng Chu. Ong, ya, gadis yang Chuang inginkan dahulu itu kini justru telah berada di depan kita. Apakah kita perlu menangkapnya lagi? Muka yang tertutup kain itu menatap kepada pembantunya, lalu mengangguk. Jangan banyak membuang waktu. Lekas kerjakanlah ia memberi perintah. Baik Hek Emu Usai menyahut lalu tubuhnya yang besar itu melesat maju. Tapi dua orang lelaki yang datang bersama Chu Bu Wee Hang itu segera menyongsongnya. Hihihaha selamat bertemu kembali, tukang culik yang gagal. Di mana si kurus temanmu itu lelaki yang lebih tua, yang berwajah putih pucat, menyapa Hek Emu Usai wanit dengan mulut peringas-peringis. Hahaha. Put Swi Kuwi. Hantu tak berdosa. Marilah kita lanjutkan pertempuran kita dahulu. Kau jangan terlalu berbesar hati karena bisa mengusir aku tempoh hari. Sekarang kulihat Su Hengmu Put Sim Sian yang lihai itu tidak datang bersamaan, Hek Emu Usai menjawab perkataan Put Swi Kuwi dengan tidak kalah ramahnya. Hei, kenapa mesti harus TWA Su Heng yang melawanmu? Kami berdua kukira juga sudah cukup untuk mengusirmu. Lelaki di samping Put Swi Kuwi, yang tidak lain adalah Put Ming Mo, si setan tak bernyawa, berteriak sambil menepuk-nepuk perutnya. Begitulah pendapatmu. Mari kita buktikan saja tanda seru Hek Emu Usai berkata seraya menerjang ke depan. Otomatis Put Swi Kuwi dan Put Ming Mo berpencar untuk menghadapinya. Sementara itu di tempat persembunyian, Pek Iliong Ong terjadi sedikit ketegangan ketika Chu Seng Kun secara mendadak melihat adiknya yang telah bertahun-tahun menghilang itu kini tiba-tiba muncul di depannya. Hampir saja pemuda itu tak bisa mengendalikan hatinya dan melompat keluar dari persembunyiannya. Untunglah Pek Iliong Ong cepat bertindak menahan lengannya. Seng Kun, sabarkanlah hatimu. Jangan gegabah. Lihatlah di balik semak-semak di depan kita itu. Bukankah orang-orang itu adalah orang-orang dari Ban Kau itu? Tapi, tapi, wanita itu ah, adikku hampir saja Chu Seng Kun berteriak karena tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ya, ya, lo hu tahu. Tapi apa gunanya kau keluar dari tempat ini kalau di depan itukah sudah dicegat oleh mereka? HMM, pakailah otakmu. Jangan terburu-buru. Oh, oh, Chu Seng Kun berdesah lemas karena menyadari ketergesaannya. Lo ciam pual, lalu, apa yang harus kita kerjakan? Nah, begitu. Sekarang marilah kita berputar, mencari jalan yang lebih aman untuk bisa mencapai ke tempat adikmu. Tanda seru. Begitulah, mereka bertiga lalu keluar dengan hati-hati dari lobang batu karang tersebut. Mereka berjalan mengendap-endap di antara semak-semak yang mengelilingi lereng yang iuas itu. Pei liongong berjalan paling depan, sedangkan Chu Seng Kun berada di belakang sendiri. Ada pun Saulian Chu yang hatinya sebenarnya tidak begitu merasa gembira karena harus menemui wanita yang telah merebut kasih sayang ayahnya, tampak berjalan dengan lesu di tengah-tengah kedua orang laki-laki tersebut. Sementara itu hanya beberapa tombak saja jauhnya dari tempat persembunyian mereka tadi, dua orang gadis cantik kelihatan kaget dan tegang pula seperti mereka. Salah seorang di antaranya yang berkulit sangat putih ke pucat-pucatan tampak menudingkan jarinya ke arah Chu Bwee Hong. Adik liongong, lihatlah. Bukankah di at Chu Bwee Hong? Tanda tanya serunya tertahan. Ah, benar. Wanita itu memang Cici Bwee Hong, gadis yang lain yang bersanggul tinggi dan berwajah cerah, menyahut dengan suara tegang pula. Marilah kita pergi ke sana ayoh, Cici Siok Engg. Keduanya lalu meloncat keluar dan berlari menuruni lereng. Eee, bukankah itu gadis yang bertengkar dengan kita di tepi sungai kemarin tiba-tiba terdengar suara serak dari semak-semak di sebelah kiri mereka, dan sekejap kemudian, muncullah seorang laki-laki gemuk berkepala gundul menghadang kedua orang gadis itu. Berhenti, kelinci-kelinci manis. Mau kemana kalian? Hehehe, agaknya dunia ini memang sempit benar, kemanapun juga kita pergi ternyata selalu bertebu pula. Kua Siok Engg dan Ho Pek Lian menghentikan langkah mereka dan berdiri berdampingan mengawasi tubuh Ceng Ya Keng yang gemuk ke hijau-hijauan itu. Awas, Cici Siok Engg. Iblis gundul ini tentu tidak sendirian. Tanda petik. Benar, anak manis, kita memang selalu pergi bersama-sama. Aih, tampaknya kalian dapat melepaskan diri dari pengaruh beda seribu wajahku. Huh, siapakah yang mengobati kalian mendadak dari balik batu karang di depan mereka muncul pula Jeng Bin Siang Kwei sambil bertolak pinggang. Ho Pek Lian dan Kua Siok Engg saling memandang, kemudian mereka tersenyum bersama-sama, sedikit pun tidak kelihatan takut melihat lawan yang lebih banyak jumlahnya itu. Apakah hebatnya beda murahan seperti kepunyaan kalian itu? Paling-paling hanya untuk permainan anak-anak di desa. Kurang ajar sepasang iblis kembar itu naik pitam. Keduanya lalu menerjang Ho Pek Lian dan Kua Siok Engg. Dan kedua gadis cantik itu pun segera melayani mereka dengan hangat pula. Adik Lian, berhati-hatilah dengan tipu muslihat dan racun mereka. Jangan sampai engkau terperdaya Kua Siok Engg memberi peringatan kepada Ho Pek Lian sambil mengelak dari sambaran kuku-kuku Jeng Bin Semni. Sebentar kemudian mereka berempat telah terlibat dalam pertempuran yang seru dan ramai. Melihat kedua orang gadis itu telah bertempur dengan sucinya, Ceng Ya Keng lalu meninggalkan tempat itu. Dengan cepat tubuh yang gemuk tersebut berlari menuruni lereng menuju ke tempat Hek Eng Chu berada. Tapi belum juga sampai di sana, Hek Eng Chu telah menoleh ke atas dan berteriak memperingatkan. Ceng Ya Keng, dimanakah saudara-saudaramu yang lain? Lekas ajak mereka meninggalkan tempat ini. Cepat, kita nanti bertemu di tempat biasanya. Tempat ini telah diketung oleh pasukan Yapta Chiang Kun. Ong ya, bagaimana Ceng Ya Keng menjadi gugup? Otomatis langkahnya berhenti. Jangan membantah. Nanti kita bicarakan persoalannya setelah kita lolos dari pantai ini. Pergilah. Cepat Hek Eng Chu berteriak lagi. Ceng Ya Keng terpaksa menurut. Dengan sigap tubuhnya berbalik dan berteriak ke arah Jeng Bin Siang KWI. Cici, lekas pergi. Tinggalkan saja kelinci-kelinci itu. Tempat ini telah diketung oleh. Hahaha kalian sudah terlambat. Menyerahlah saja. Tanda seru tiba-tiba di atas tebing muncul sesosok bayangan yang berdiri dengan kaki terpentang lebar dan bertolak pinggang. Pakainya yang lebar model pakaian sastrawan itu berkibar dihembus angin. Kemunculannya segera diikuti oleh berpuluh-puluh sosok bayangan lain yang tersebar di lereng itu, seolah-olah mereka memang telah dipersiapkan untuk mengepung pantai karang tersebut. Dalam keremangan malam, senjata mereka tampak gemerlapan ditimpa sinar rembulan dan bintang. Sementara di sekeliling pemuda yang berpakaian modal sastrawan itu sendiri, juga terlihat beberapa sosok bayangan yang berdiri kaku seolah-olah sekawanan anjing yang sedang menjaga keselamatan tuannya. Yap Kim Ceng Yakeng berbisik seakan tak percaya. Tokoh berkepala gundul itu tampak tertegun melihat pemuda tampan berpakaian modal sastrawan tersebut, karena wajah itu benar-benar sangat dikenalnya. Sementara itu pertempuran antara Jeng Bin Siang Kwei melawan Ho Pek Lian yang dibantu oleh Kua Siok Eng, otomatis juga berhenti pula. Semuanya memandang ke atas tebing dengan perasaan kaget. Mereka melihat belasan, bahkan puluhan sosok bayangan hitam yang berdiri kaku berjejer-jejer, seperti jajaran pagar bambu di halaman rumah. Cici Siok Eng, lihat. Bukankah orang yang berpakaian seperti sastrawan itu adalah Yapta Chiang Kun Ho Pek Lian berseru sambil menunjuk ke atas tebing? Eh, benar. Yapta Chiang Kun. Mengapa pula dia berada di sini? Apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini Kua Siok Eng menatap Ho Pek Lian dengan dai berkerut? Entahlah, aku juga tidak tahu. Kemarin Yapta Ako juga tidak mengatakan apa-apa kepada kita, Ho Pek Lian menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi, sudahlah, kita tak usah berpusing-pusing memikirkannya. Yang perlu sekarang adalah urusan kita sendiri. Marilah kita menemui Cici Siu Bue Hang Daulu. Kelihatannya dia sedang menemui kesulitan dengan orang berkerudung itu. Menurut kata Ciu Seng Kun, orang itu adalah penculiknya. Tanda petik. Kalau begitu, marilah kita lekas-lekas ke sana. Kedua orang gadis itu lalu melesat turun-menuruni lereng, meninggalkan Cheng Ya Kang dan Cheng Bin Siang Kawe yang masih terpaku melihat pasukan Yapta Chiang Kun di atas tebing. Rasa-rasanya Ho Pek Lian dan Kua Siok Eng sudah tidak tahan lagi untuk segera memeluk dan mencium pipi Ciu. Bue Hang yang selama ini telah membuat mereka kebuakan dan tak bisa makan enak dan tak enak tidur. Oh, alangkah gembiranya hati Ciu Seng Kun nanti, bila melihat aku telah dapat membawa pulang kembali adiknya. Kua Siok Eng bersorak di dalam hati. Perkembangan yang sangat mendadak yang terjadi di Pantai Karang itu ternyata juga sangat mengejutkan hati Hek Eng Ciu pula. Hampir-hampir orang itu tidak mempercayai pengelihatannya sendiri. Tempat yang semula tampak lengang dan sepi itu tiba-tiba saja berubah menjadi ramai dan penuh orang. Keadaan ini benar-benar tak disangkanya dan sejak semula memang tak pernah masuk dalam perhitungannya. Keputusan untuk berkumpul di Pantai Karang itu baru ditetapkan dua hari yang lalu. Itu pun hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaannya saja. Bagaimana hal itu sampai diketahui oleh kaisarohan? Masakan halbar itu bisa bocor. Mungkinkah ada yang membocorkannya? Tapi rasa-rasanya tidak ada di antara para pembantunya yang berani berhianat. Dia telah percaya penuh kepada para pembantu utamanya itu. Persetan. Yang penting sekarang adalah bagaimana? Meloloskan diri dari kepungan ini Hek Eng Chu mengeram. Hek Eng Chu menebarkan pandangannya. Dilihatnya Hek Mosai Wanit masih tampak bertempur dengan seru melawan pengeroyuknya. Sedangkan di atas lereng tampak Jeng Bin Siang Kwei dan Ceng Ya Kang telah bersiap-siap dengan racun-racunnya. Sementara tidak jauh dari tempat itu T.E. Tok Chi juga tampak berdiri tenang di atas sebongkah batu karang. Meskipun di sekitar mereka telah dikepung oleh pasukan Yap Tachi Yang Kun, keempat saudara seperguruan dari Ban Kwei itu itu kelihatan tenang sekali. Sedikit pun tidak ada perasaan takut yang membayang di wajah mereka. Tampaknya mereka sudah amat percaya kepada kemampuan diri mereka masing-masing. Hek Eng Chu kemudian mempertajam daya pendengarannya. Ternyata telinganya juga mendengar suara ribut-ribut di atas tebing dan kalau tidak salah adalah suara suami istri LM Kan Siang Mo. Dugaan Hek Eng Chu itu memang benar. Suara ribut di atas tebing itu memang suara LM Kan Siang Mo yang sedang dikeroyok oleh pasukan Yap Tachi Yang Kun. Sepasang iblis termuda dari Ban Kwei itu itu begitu datang langsung dikepung dan dikeroyok oleh anak buah Yap Tachi Yang Kun. Tentu saja suami istri Sinting itu menjadi marah bukan main. Sambil meneriakan sumpah serapah yang kotor dan kasar mereka mengamuk. HMM, dimanakah Song Bun Kwei Ikuasantek? Apakah dia belum datang? Kalau begitu justru sangat kebetulan sekali malah. Lebih mudah bagiku untuk menyelamatkan para pembantuku ini. Sekali lagi Hek Eng Chu mengedarkan pandangannya, kali ini untuk menilai keadaan. Orang berkerudung yang sangat misterius itu sedang berpikir keras, jalan apa yang mesti mereka tempuh untuk dapat meloloskan diri dari tempat itu. Mengerahkan para pembantunya untuk naik ke atas tebing serta memobol kepungan Yap Tachi Yang Kun terang tidak mungkin. Selain kekuatan mereka kalah kuat, posisi mereka juga tidak menguntungkan. Dengan mudah mereka akan dihantam dari atas dan dicerai-braikan. Meluncur di atas permukaan air seperti dirinya tadi, juga tidak mungkin. Di antara para pembantunya itu tak seorang pun yang mempunyai ginkeng sesempurna dirinya. Jangankan harus berdiri di atas sepotong bambu, sedang disuruh berada di atas selembar papan saja belum tentu mereka bisa. Satu-satunya jalan cuma menerobos kepungan lawan yang berada di lereng, lalu berlari dan berloncatan menyusuri hutan karang berdiri yang banyak terdapat di sepanjang pantai. Jalan itu memang jalan yang sangat berbahaya dan tak mudah dilalui orang. Mungkin hanya binatang-binatang yang mempunyai sayap saja yang mampu melewatinya. Tapi justru keadaan yang seperti itulah yang sangat menguntungkan bagi mereka. Tak mungkin rasanya semua anak buah Yapta Chiangkun itu dapat melewati hutan karang yang tajam berdiri itu. Paling-paling hanya akan ada beberapa orang lagi selain Yapta Chiangkun yang bisa melewati tempat tersebut. Dan itu berarti bahwa orang yang akan mengejar mereka hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dengan demikian sangat mudah bagi mereka untuk membereskannya. Terima kasih telah menonton!